Usai ceramah di Rembang, Gus Miftah dilarikan ke rumah sakit dari Rembang. K.I. Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab di Sapa Gus Miftah dilarikan ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang pada Jumat, tanggal 10 Januari 2020, dini hari. Sebelumnya ia mengisi ceramah di 3 titik sekaligus di Rembang pada Kamis 9 Januari kemarin. Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, Nurdin membenarkan kabar Gus Miftah yang sempat dirawat di rumah sakit setempat. Nurdin menjelaskan Gus Miftah didiagnosis oleh dokter yang menanganinya mengalami dehidrasi karena kelelahan. Dirawat di ruang Kartini RSUD Rembang lantai 4 hanya sekitar 2 jam Gus Miftah dirawat. Dari tembang, Didi Mahindra melaporkan. Terima kasih. Dari tempat di rumah, dan di sini apakah Cailan? Bukan tadi malam tapi Kamis Dini Hari. Kamis Dini Hari? Kamis Dini Hari, sekitar jam satuan. Kemudian IGD ditangani informasi yang diperoleh dari IGD, oleh dokter IGD didiagnosis dehydrasi. Jadi ada parenting, ada dehydrasi, diambangannya efotensi. Dan juga dilakukan resusitasi cairan, dibindahkan ke ruang papilion Kartini rancai 4. Dan kurang lebih hanya direwat disitu 1-2 jam, kondisi membaik, beliau menghendaki untuk pulang saat itu juga. Berapa lama Pak? Hanya direwat kurang lebih 1-2 jam di ruang kapal ini. Berarti kapal ini tuh lantai berapa? VIP kapal 4. Lantai 4, nomor berapa? Kalau nomor ini saya kurang tahu. Artinya Jumat dini hari Pak, ini kan Jumat? Kamis dini hari ya. Kamis dini hari. 2 jam itu masih sudah membaik gitu Pak? Sudah membaik, beliau merasa membaik. Beliau juga merasa membaik, terus minta pulang saat itu juga. Sempat ada penanganan medis Pak? Itu kan diresisitasi menggunakan himpus, resisitasi cairnya per himpus. Kemudian tensinya sudah membaik, beliau merasa enak, terus menghendaki pulang saat itu juga. Ya Pak pasti semalam diantar siapa? Kalau itu diantar saya perangkat. Artinya cuma dehidrasi saja Pak? Dehidrasi. Enggak ada indikasi? Sempat ngobrol-ngobrol. Kalau saya enggak, saya hanya mendapatkan informasi dari teman-teman perawat dan dokter di IBD. Dokternya siapa Pak? Dokter IBD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.